BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Gawat Belendung, kita harus menemukan bagus berapi secepatnya Iya, 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 sebaiknya kita berpisah, Denmas Benar, aku ambil jalan ke kiri, kamu ke kanan Iya, iya, baik, Denmas, baik Awas kamu, jangan sakiti bocah ini Berani kamu menyentuhnya Kamu akan berhadapan dengan aku, Nyimar Babu Ayo, Nyimar Api Laki-laki gombal Kalau memang berani, susul aku ke lerek Merbabu Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah Tak ada lagi pelangi di Cakrawala Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas Semua karena ulah manusia Berhenti! Hei, anjing Demik, mau apa kamu? Menghadang langkah-langkahku Bukankah kamu prajurit Nyai Rorokidur? Ya, benar Aku tertinggal jauh di belakang kanjeng Ratu Kidur Kau boleh melewati kawasan ini jika sudah bisa mengalahkan Sonorjo Silahkan lewat Tapi kalau aku memenangkan pertarungan ini Kau harus mau menjadi istri Sonorjo Bagaimana? Kamu akan menyesal manusia Kamu akan ku seret dan ku tenggelamkan di pusat laut selatan yang paling dalam Asmara di tengah bencana Episode 3 Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme Nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi Naskah ditulis oleh Estijab Penata suara Jimmy Mumu Dengan sutradara Harioko Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Hujan, di luar banjir lagi Justru itu, aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi atau mengamankan keluarganya Tapi hujannya deras banget loh, Pak Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu Posisinya cukup aman dari banjir, kok Aku ikut deh, Pak Bantuin ibu-ibu Pasti mereka repot Sudah, ibu di rumah saja Coba hubungi petugas dari kelurahan BNPB atau BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terdekat Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana Iya, iya, Pak Jadilah keluarga siaga bencana Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam? Mari kita jaga alam dan lingkungan kita Agar jauh dari bencana Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id Warga desa berlamai-lamai mengejar seekor serigala liar Yang baru saja memakan seekor kambing Pilih warga desa Mereka mengejar sambil membunyikan kentongan titir Sambil berteriak-teriak di sepanjang jalan Seorang warga desa mempunyai akal yang lebih pintar Dia memotong jalan Dan akhirnya berhasil mencegat binatang liar yang mereka kejar itu Tiba-tiba binatang liar itu berhenti lari Warga desa terkejut dan dia pun ikut berhenti Mereka berdiri saling berhadap-hadapan Warga desa menggenggam sebilah golok yang tajam berkilat-kilat Sementara serigala liar merunduk siap menerkam mangsanya Oh, jadi kamu rupanya yang mencuri kambing-kambing milik warga desa selama ini Kamu malingnya ya? Hmm, bagus Ayo, kalau memang kamu berdani, lawan aku Warga desa yang memang pemberani itu Langsung membabatkan goloknya Serigala melompat ke atas Dan mereka pun akhirnya berkelahi dengan seru Hampir saja warga desa itu berhasil menebas perut binatang liar itu Yang tak lain dan tak bukan Yang sesungguhnya adalah merupakan perwujudan asli dari Sri Mono yang cantik jelida Ayo, baju sini Kutupas lehermu biar putus Kutupas lehermu biar putus Sementara itu, warga desa yang mengejar serigala berhenti dan melihat ada sosok mayat tergelimpang di pinggiran jalan Setelah diperiksa, ternyata mayat itu adalah juga warga desa seperti mereka Wah, sudah makan korban lagi Ini bukan hanya kambing, tapi manusia Binatang liar itu ternyata sudah membunuh manusia Dan dia bisa berubah wujud Benar, Kang Tadinya dia berwujud perempuan cantik Walaupun kelihatannya sangar dan kejam Tapi setelah marah, dia berubah menjadi seekor serigala yang ganas Wah, dari mana datangnya binatang ini ya? Jangan-jangan dari... Dari sana Dari tengah lautan selatan Jangan-jangan anak buahnya kanjeng ratu tidur Jangan ngomong macam-macam Nanti bisa kualat kamu Bisa nasibmu sial Sudahlah, kita gotong saja mayat ini dan kita serahkan kepada keluarganya Nah, setelah itu kita kejar lagi binatang ganas itu Jangan sampai dia melawaskan diri Baik Nah, kawan-kawan Sedulur-sedulur Kita kejar lagi binatang ganas itu Baik Dan kita bunuh ramai-ramai Baik Ayo Bisa 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 Kang, 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 buka pintunya Kang, Kang, Kang Kang, Kang, cepat buka pintunya Kang Orang-orang desa mengejarku, mereka mengejarku Kang Cepat buka pintunya Kang Oh, kamu ya, kenapa, kenapa buka buka pintunya? Kang, mereka mengejarku Kang, orang-orang desa itu mengejarku Memangnya kamu punya kesalahan apa? Aku, aku mencuri kambingnya, lalu ku makan, ku minum darahnya di sana juga Dan, dan ada yang melihat, melihat aku, lalu lapor pada teman-temannya Kang Akhirnya hampir seluruh warga desa bangun dan membunyikan kentongan Aku dikejark-kejarkan, hampir saja aku ketangkap, Kang Kalau begitu kita harus cepat menyingkir Kita harus tinggalkan tempat ini Ayo, ayo cepat Iya, kita menyingkir kemana, Kang? Iya, kemana saja, yang penting tempatnya aman Kita ke Padang Wedan saja, sambil kita melihat perkembangan si Joko Umaya Aku penasaran, sudah sampai di mana keadaannya sekarang? Sudah sembuh atau belum? Wah, kosong Bondoknya kosong Pasti dia tinggal di sini Dia sudah melarikan diri Lari kemana ya dia? Itu tidak penting Yang penting dia sudah tidak bisa mengganggu kita lagi Dia tidak akan berani lagi memperlihatkan mukanya Kalau sampai dia berani kembali lagi Kita bunuh beramai-ramai Lalu, kita mau apa sekarang? Kau mau apa? Adanya pondok ya, pondoknya saja kita hancurkan Bakar saja Bakar! Ayo kita bakar, teman-teman! Ayo! Ayo bakar! Ayo! Api semuanya! Kita bakar semua! Ayo kita bakar! Ayo! Obor dilemparkan ke atas genteng yang terbuat dari sejenis rumput-rumputan Api segera menyambar kemana-mana Asap membumbung ke udara Dalam sekejap, pondok kediaman Kisono Rejo Habis dilalap api Sementara warga desa masih terus berteriak-teriak Sambil kembali membunyikan kentongan titir Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu! Ya, seru nih Tidak boleh panik Belindung di bawah meja atau pintu Jauh dari kaca dan lindungi kepala Bagus sekali Ada lagi? Kalau gempa berhenti, segera keluar rumah secara tempat terbuka Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya, Bu! Mantap, Dimas! Siapa lagi? Saya, Bu! Sebarkan ke grup WA Biar semua tahu ada gempa Upaya! Dasar penyebar hoa! Eh, sudah-sudah! Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik Cari tempat terbuka yang aman Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja Siap untuk selamat? Ajarkan tangga bencana sejak dini Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id Joko Umayah naik ke bibir sendang Begitu melihat kehadiran orang tua dan ibu tirinya Mereka segera duduk di pinggiran sendang parangwedang Yang airnya hangat suam-suam kugul Joko Umayah tampak lebih segar Loh, mukamu kok semakin membaik Lihat, di bagian pipinya Gosongnya yang kehitaman semakin tipis Wah, ternyata memang ampu sendang parangwedang Apa benar begitu, Bu? Iya, memang begitulah kenyataannya Sekarang kamu sudah bisa membuktikan sendiri kebenarannya Kalau sampai dia mandi berendam sebulan lamanya Atau empat puluh hari Wah, bisa bersih lagi mukanya Dan ini, ini Rambutnya juga sudah mulai tumbuh lagi Apa benar begitu? Rambut saya tumbuh lagi Lah iya Coba nanti kalau pulang ke Mataram kamu berkaca Pasti semua orang akan terheran-heran Kok bisa muka rusak seperti itu sembuh seperti sediakala Wah, kalau sampai dan ayu puspanningrum Putri Tumenggong itu melihatmu kembali Pasti dia akan tergila-gila lagi pada Bu Umayah Saya belum berpikir sampai ke situ, Ayah Yang penting saya harus rajin mandi berendam Oh ya Apa Ayah dan Ibu membawa makanan? Kok perut saya rasanya lapar sekali? Iya, iya, iya Ini tadi Ibu membawa satu baskom nasi Tapi lauknya hanya udang rebus Sama garam sedikit Tidak apa-apa Ibu Namanya orang lapar pasti makannya bisa banyak Ayah juga lapar? Sudah, makan saja situ Aku belum terlalu lapar Nanti setelah makan Kamu bisa mandi berendam lagi Begitukan Sri? Tidak harus sekarang Sayang, nanti tengah malam boleh kamu mandi berendam lagi Sampai menjelang matahari terbit Nah, sekarang makan dulu Nanti kalau perutmu kosong bisa masuk angin Ayo, sini Ibu siapkan piringnya Iya, ibu Waduh, terima kasih ibu Saya memang sedang lapar sekali Terima kasih Selesai makan Mereka kembali duduk-duduk di pinggiran sendang Sambil bicara ngalor ngidul Mengenai pengalaman masing-masing Joko Umaya sempat bertanya kepada ibu tirinya Tentang kehidupannya di masa lalu Pada saat Sri Nonong masih menjadi prajurit Kanjeng Ratu Kidul Jadi hampir setiap kali Gunung Merapi meletus Pasti ada Kanjeng Ratu Kidul Begitu ya, Bu? Iya, bukan begitu, Umaya Setiap kali Kanjeng Ratu Kidul merindukan Eyang Merapi Pasti Gunung Merapi akan meletus Dan pasti laharnya akan turun kemana-mana Dan Waduh Gembel akan mengamuk menghancurkan segalanya Itu sudah merupakan kodrat alam Hmm, kok sepertinya sudah malam ya Kalau mau mengulangi mandi berendam Silakan, Joko Umaya Biar kami menunggu di sini, ya Saya ngantuk dan capek sekali Saya mau menunggu di sini sambil berparing Ya, kalau terus tidur bagaimana? Maksudku, kalau sampai ketiduran? Kalau sampai tidur, malah kebetulan Bisa istirahat dengan baik Dengan sempurna Nanti bangun-bangun, badan sudah segar kembali Dan kita bisa mencari makanan untuk siang harinya Ya sudah Saya akan kembali mandi berendam Silakan Ayah dan Ibu istirahat Pagi hari menjelang matahari terbit Kisono Rajo meninggalkan parang wedang Dia bergegas menuju parang tritis Tapi dia kelihatan sangat sedih dan kecewa Melihat keadaan pondoknya Pondok itu sudah benar-benar menjadi Abu yang berterbangan ke sana kemari Kurang ngajar orang-orang desa Rupanya mereka benar-benar marah Dan membakar pondok kediamanku Hmm Repot juga kalau begini Terus aku sama Sri Nonong mau tidur Di mana kalau pondoknya sudah jadi abu? Setelah melihat-lihat sebentar suasana Di sekitar bekas pondok kediamannya Kisono Rajo bergegas meninggalkan pantai Menuju parang wedang Setelah melewati parang kusumo Akhirnya Kisono Rajo sampai di tempat yang dituju Dia segera memberitahu pada Sri Nonong Bahwa pondoknya sekarang sudah sirna menjadi abu Waduh Terus bagaimana kita? Mau tidur di mana? Mau istirahat di mana? Pondok satu-satunya sudah dibakar warga Kalau begitu ayah dan ibu ikut saya saja ke Mataram Nah itu aku setuju Tapi aku merasa tidak enak mau mengutarakannya aku Tapi ternyata kamu sudah punya gagasan seperti itu Ya syukurlah Umayah Kalau kamu mengizinkan Kami berdua akan mengikutimu pergi ke Mataram Apa nanti kita tidak akan membuat Joko Umayah repot? Repot apa bu? Saya di Mataram sudah mempunyai jabatan dan rumah dari pemerintah Mataram Tidak ada yang repot Saya punya abdi yang banyak sekali Punya pelayan dan pembantu yang bisa mengurusi semua kebutuhan kita Sudahlah Ikut saja ke Mataram Tapi tidak sekarang Sekarang saya harus menuntaskan dulu pengobatan saya ini Nanti setelah bekas luka saya sama sekali sudah bersih Dan rambut saya sudah kembali tembal Baru kita sama-sama meninggalkan parang wedang menuju kota Rajamata Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang Bencana alam Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Ada yang bisa jawab? Saya bu Ya seruni Tidak boleh panik Berlindung di bawah meja atau pintu Jauh dari kaca dan lindungi kepala Bagus sekali Ada lagi? Kalau gempa berhenti Segera keluar rumah cari tempat terbuka Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya bu Mantap Dimas Siapa lagi? Saya bu Sebarkan ke grup WA Biar semua tahu ada gempa Upaya dasar penyebar HOA Eh, sudah-sudah Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik Cari tempat terbuka yang aman Tapi kalau tidak sempat keluar Berlindung di kolong meja Siap untuk selamat? Ajarkan tangga bencana sejak dini Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut Klik www.bnpp.go.id Nah, saudara pendengar Demikianlah seri ke-9 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana Episode 3 Kali ini didukung oleh para pemain Tato Abi sebagai Joko Umayah M. Abud sebagai Sonorajo Margaret sebagai Sri Nonong Dibantu oleh Rizal, Doni, dan Rifki Dan Asdi Suhastra, pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi Setelah Kisonorajo dan istrinya Nanti mengikuti atau menumpang Di rumah kediaman Joko Umayah Di kota Raja Mataram Saudara pendengar Silakan mengikuti seri-seri berikutnya Sampai jumpa Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Sampai jumpa